Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Aya Al-Hakim Pada pertemuan minggu ke-10 Sek yang pertama, kita akan belajar Tentang sifat fisik dari mineral Kita akan mulai dari Kilap, ataupun laster Selamat mengikuti Laster berasal dari Bahasa latin, yaitu laks Artinya cahaya Kilap dari sebuah mineral itu Sangat ditentukan oleh perbedaan Dari indeks bias dari mineral Dengan udara pada permukaan mineral Sehingga beberapa cahaya Akan dipantulkan, sedangkan beberapa Cahaya yang lain akan diserap Kemudian intensitas cahaya Yang dipantulkan, itu akan Ditampilkan oleh mata kita, sehingga Dengan intensitas yang sama, kita bisa Melihat perbedaan Kilap dari sebuah mineral Mineral yang mempunyai Permukaan yang halus, itu cenderung Menunjukkan kilap yang Lebih tinggi dibandingkan mineral yang Mempunyai ikatan yang kasar Karena pada mineral yang Dengan ikatan yang halus, itu akan Memberikan pemantulan yang lebih baik Dibandingkan mineral yang Berukuran kasar Berdasarkan jenisnya Kilap dibagi menjadi dua Yang pertama, kilap logam Dan yang kedua adalah kilap non-logam Kilap logam kemudian dibagi lagi Menjadi dua, yaitu kilap logam itu sendiri Dan juga kilap sublogam Sedangkan kilap non-logam Itu terbagi menjadi tujuh kelas Mulai dari kilap kaca, kilap intan, kilap damar, kilap dilin, kilap tanah, kilap sutra, dan juga kilap mutiara Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing kilap tersebut Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kilap logam Mineral yang mempunyai ikatan logam Itu akan mematulkan cahaya dengan sangat baik Sehingga permukaan dari mineral itu akan nampak mengkilap Kemudian, mineral-mineral yang mempunyai ikatan logam Itu cenderung mempunyai kilap logam Contohnya, mineral sulfida dan juga mineral natif Mineral sulfida kita bisa lihat Di sana ada pirit Kemudian, mineral natif itu ada emas dan juga tembaga Yang kedua adalah kilap sup logam Umumnya, ditunjukkan oleh mineral-mineral yang mempunyai sifat translusen ataupun semiopak Mineral-mineral ini mempunyai kecenderungan Indeks biasnya cukup tinggi Sehingga, jika kita memotong mineral tersebut dengan ukuran tertentu Maka, akan nampak adanya proses refraksi dari cahaya Sehingga mineral tersebut nampak berbayang Kemudian, contoh dari mineral yang mempunyai kilap sup logam Antara lain kuprit, hematit, dan juga sinambar Dari kilap logam dan juga sup logam Kita pindah ke kategori kelas yang kedua Yaitu kilap non-logam Kita mulai dari kilap kaca Jadi, pada mineral-mineral yang mempunyai kilap kaca Maka permukaan mineral itu tampak mengkilap Seperti kita mengamati sebuah gelas yang tidak berwarna ataupun transparan Kemudian, mineral-mineral ini dicirikan oleh mineral Yang ada di grup silikat, karbonat, maupun halida Contoh dari mineral yang mempunyai kilap kaca Antara lain kuarsa, halid, dan juga silvit Mineral yang mempunyai kilap non-logam Antara lain, intan, dan juga zirkon Kedua mineral tersebut mempunyai indeks bias yang tinggi Sehingga, ketika kita mengamati kedua mineral tersebut dengan menggunakan cahaya Maka, seakan-akan akan muncul kilap yang lebih tinggi dibandingkan kilap kaca Umumnya, mineral yang mempunyai indeks bias tinggi ini Mempunyai nilai jual yang cukup tinggi Karena nilai dari sebuah mineral itu selain dilihat dari bentuknya Itu juga bisa dilihat dari kilapnya Ketika kita mengamati mineral zirkon Dengan menggunakan bantuan mikroskop binokuler Maka kita akan melihat zirkon itu mempunyai kilap yang lebih tinggi dibandingkan mineral-mineral lain Karena zirkon mempunyai indeks bias yang tinggi Dan juga kilap intan pada zirkon membuat kilap mineral ini nampak lebih berkilauan dibandingkan mineral yang lainnya Kilap non-logam berikutnya adalah kilap tanah Yang disebut juga sebagai earthy luster ataupun dull luster Mineral-mineral yang muncul dan mempunyai sifat kilap tanah itu dicerikan dengan ukuran butir yang kasar Sehingga cahaya yang datang itu akan dipantulkan ke segala arah Dan tidak semuanya akan kembali dan memantul ke mata kita Contoh dari mineral yang mempunyai kilap tanah adalah kaulinit, zeolit, dan juga bentonit Ini adalah contoh mineral yang mempunyai kilap tanah Kita bisa lihat ortoklas yang digandikan kaulinit maupun kaulinit yang digandikan oleh ortoklas Keduanya mempunyai sifat fisik yang tidak menunjukkan adanya kilap sama sekali Kilap non-logam berikutnya adalah kilap resin yang disebut juga sebagai resinous luster Ketika kita melihat sebuah resin ataupun getah dari kayu Kemudian getah tersebut tersinari oleh cahaya Itulah yang disebut sebagai kilap resin Contoh dari mineral yang mempunyai kilap resin antara lain sevalerit dan juga belerang Amber yang merupakan getah kayu yang membeku dan memperangkap serangga di dalamnya Itu juga menunjukkan sifat kilap resin atau kilap damar Kilap lilin disebut juga sebagai weksi ataupun greasy luster Ini seperti ketika kita melihat mineral yang dilapisi oleh lapisan lilin ataupun wax Dan mineral tersebut itu mempunyai kesendurungan untuk licin Seakan-akan dilapisi oleh lapisan minyak Mineral yang mempunyai kilap lilin antara lain talc, grisopola, opal, dan juga grafit Kilap lilin ataupun grisiness dari sebuah mineral Itu disebabkan karena adanya ikatan antar atom yang sangat lemah dalam satu arah Dengan meraba ataupun menggoresnya dengan kuku Maka kita bisa merusak lapisan tersebut Contohnya ketika kita memegang mineral grafit Maka kita bisa merusak mineral grafit dengan cara menggoreskannya dengan kuku Karena bentuk lapisan dari grafit itu berlapis-lapis Kilap mutiara ataupun pearly luster adalah salah satu contoh kilap yang ditunjukkan oleh mineral-mineral grup mica Antara lain biotid dan juga mica Kilap mutiara ini sama seperti ketika kita mengamati bagian dalam dari mutiara Akan nampak warna pelangi ataupun iridescence dari bagian dalam dari kerang tersebut Ini yang disebut sebagai kilap mutiara Kilap nologam berikutnya adalah kilap sutra Biasanya ditunjukkan oleh mineral-mineral yang mempunyai habit merambut ataupun fibros Sehingga akan nampak efek berkelawan seperti sutra Contoh dari mineral yang mempunyai kilap sutra Antara lain asbest, krisotil, dan juga gipsum Berbicara tentang asbest, asbest merupakan isolator yang baik Dan juga asbest itu bersifat tidak korosif Karena sifatnya tersebut umumnya asbest digunakan sebagai bahan insulasi Baik untuk atap, dinding, maupun ubin Asbest mempunyai habit fibros ataupun menjarung Dan juga mudah lapuk Ketika dia lapuk dan masuk ke dalam hidung kita Kemudian masuk ke paru-paru, maka akan muncul penyakit yang disebut sebagai asbestosis Yang bisa berakibat fatal untuk manusia Saat ini penggunaan asbest sudah dibatasi Dan tidak disarankan untuk keperluan rumah tangga Ini adalah contoh dari beberapa kilap dari mineral Kita sudah belajar kilap logam dan juga kilap sublogam Sedangkan kilap non-logam sendiri itu mempunyai karakteristik masing-masing Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh